Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kaifahaluk Alhamdulillah Fisihah wa afiyah Syukron afwan Anak-anak kelas 3 Pada Minggu materi kedua ini Rabu 5 Agustus 2020 Kita Bertemu lagi ya Dalam Pembelajaran daring Pada Semester kali ini masih pada Bab 1 tentang almawat Addi Rosya Ya Ini almawat Addi Rosya Materi pelajaran Ya kemarin Minggu lalu sudah dijelaskan tentang Kosa kata nama-nama pelajaran Dalam bahasa Arab Untuk minggu ini Kita akan belajar tentang Kaedah Terjemah Atau Translate Nah Susunan Perlu kalian ketahui Susunan kalimat dalam bahasa Arab Itu ada Tiga Yang satu Pertama Kalimat Verbal Atau Dalam bahasa Arab Populer disebut dengan Jumlah Fi'liah Dua Kalimat nominal Nominal Atau bisa juga disebut Jumlah Ismiah Dan yang ketiga Yaitu Kalimat tanya Atau Biasa disebut dengan Istifham Nah Apa sih Kalimat verbal Nominal Dan kalimat tanya Pak baik akan menjelaskan Tentang poin Pada Nomor tiga Saja Kalimat tanya Untuk poin Satu dan dua Hanya Wawasan sekilas Untuk kalian semua Semoga nanti Bermanfaat Nah Kalimat verbal Atau jumlah Fi'liah Itu terdiri Dari Fi'il Atau kata kerja Kemudian Disusul dengan Fa'il Atau pelaku Disusul dengan Maf'ul Atau objek Dan yang terakhir Keterangan Sesuai Dengan Kebutuhan Kalimat Kalau Dalam rumusnya Kita bisa ambil Kesimpulan Predikat Subjek Objek Keterangan PSOK Contoh Ada di Kalimat LKS Halaman nomor Sembilan Nomor Satu Bagian Kedua Ada kalimat Naderusu Filmadrosa Nah Naderusu Filmadrosa Itu dari kata Darosa Nahnu Filmadrosa Darosa Fi'il Nahnu Fa'il Filmadrosa Keterangan Jadi disini Tidak ada Maf'ul Atau objek Kemudian Sekilas tentang Jumlah ismiah Yaitu Kalimat yang tersusun Dari isim Satu Atau yang disebut dengan Mubtada Kata awal Dan disusul dengan Isim kedua Atau Khobar Penjelas Nah Biasa Kalau dalam Bahasa Indonesia Sering kita kenal Dengan pola DMMD Ada Di LKS Halaman 9 Nomor 1 Bagian Kesatu Ada contoh Hadihi Madrosa Hadihi Ini Madrosa Tun Sekolah Jadi Disini Tidak ada Subjek Predikat Opsi keterangan Tapi polanya Adalah DMMD Dijelaskan Menjelaskan Atau Menjelaskan Dijelaskan Nah kita masuk Ke bagian inti Yaitu Istifham Atau dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Inggris Juga Sering dikenal Dengan 5W1H Digunakan Untuk bertanya Dengan memberikan Tanda tanya Di akhir kalimat Nah Dari beberapa kalimat tanya Kita hanya akan mengambil 2 sampel saja 2 contoh saja Tentang kalimat tanya Yaitu Contoh What Dan Why Hal Tanda tanya 5 ada Tanda tanya Hal 5 ada What Atau Bisa disebut Hal Why Atau Dalam bahasa Rap Disebut 5 Nah Coba kalian Lihat Halaman 12-13 LKS Bahasa Rap Kelas 3 Soal nomor 1 Itu ada Kalimat istibam Dengan susunan Jumlah Fi'liah Ya Ada kalimat Tanyanya Ada kalimat Tanya Dan disusuli Dan disusuli Dengan Susunan Fi'liah Yaitu Fi'il Fa'il Maf'ul Keterangan Ya Hal sendiri Adalah Kalimat Tanya Artinya Apakah Hal Artinya Apakah Yang kedua Masih Di halaman 13 Ada soal Nomor 4 Itu ada Istifham Dengan susunan Ismiah Kalau yang atas Ini Fi'liah Kalau yang bawah Ismiah Ismiah Tadi Tidak Terdiri dari Fi'il Fa'il Melainkan Isim 1 Dan isim 2 Contoh Lima Ada Why Kenapa Hasan Guiru Maujud Di MMD Kata kuncinya Ada di Lima Ada Kenapa Lima Ada Hasan Guiru Maujud Kenapa Hasan Tidak Ada Nah Disini Kedua Kalimat Tanya Ini Mempunyai Fungsi Sendiri Sendiri Hal Apakah Itu Menanyakan Tentang Apa Kegiatan Yang akan Dilakukan Sedangkan Lima Ada Menanyakan Tentang Alasan Kenapa Ya Begitu Dulu Nah Silahkan Nanti Kalian Mencoba Untuk Menggunakan Hal Kalimat Tanya Dan Lima Ada Kalimat Tanya Hal What Lima Ada Why Silahkan Berlatih Terima Terima Sekian Dulu Jazakallah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh